Penumpasan PKI di NTT dalam dokumen rahasia Amerika Serikat Antropolog Amerika Serikat mencatat aksi pembersihan PKI di Pulau Rote NTT Banyak orang tak bersalah menjadi korban hanya karena mereka menjadi pelanggan kooperasi yang dikelola oleh PKI Tulis oleh Martin Zitompur di lansir dari historia.id Di Pulau Rote, ujung paling selatan Indonesia, seorang antropolog Amerika Serikat James Fox menyaksikan praktek penumpasan PKI Dia menetap di Rote sejak 1965 untuk kepentingan studinya di Universitas Oxford, Inggris Bersama istrinya, dia melaporkan situasi yang terjadi selama masa pembersihan berlangsung kepada keduduan besar Amerika Serikat di Jakarta Keduduan Amerika Serikat di Jakarta kemudian menerbitkannya dalam laporan berjudul Condition and Educated in Earth, Nusa Tenggara Kondisi Sikap dan Sikap di Nusa Tenggara Timur Laporan ini menjadi salah satu dari 39 dokumen rahasia Amerika Serikat yang di deklasifikasi pada 17 Oktober 2017 Fox melaporkan satu data semen Angkatan Darat tiba di Rote pada Januari atau Februari 1966 Misi tentara memburu Sukirno Kader PKI dari Jakarta yang ditugaskan memimpin PKI di Rote beberapa minggu sebelum 30 September 1965 Tentara mundur karena tidak menemukannya dicari Mereka kembali lagi Rote pada pertengahan Maret 1966 Kunjungan ini menghasilkan eksekusi sebanyak 40-50 orang komunis di Rote Ditambah 30 orang lainnya dari pulau tetangga Sabu Tulis telegram bernomor A65 tanggal 3 Agustus 1966 Kunjungan tentara yang ketiga terjadi pada Juni 1966 Satu dari dua orang anggota PKI di eksekusi yang sebelumnya menghindari penangkapan Fox melakukan perjalanan melalui Timur untuk berbicara dengan sebanyak mungkin masyarakat setempat Informasi yang digalinya menyimpulkan sekitar 800 orang atau paling banyak seribu orang Telah dieksekusi di Timur, Sumba, Alor, Rote, Sabu dan di pulau kecil lainnya Alor merupakan basis PKI terkuat dengan 105 orang dieksekusi Sementara untuk Flores dia tidak mengetahui persis namun diperkirakan jauh lebih banyak Sebagai antropolog, Fox mengamati implikasi sosial yang ditimbulkan oleh operasi tentara Alih-alih menulis simpati aksi pembersihan ternyata menodai citra tentara di mata masyarakat Rote Daerah ini sebagian besar beragama Kristen dan berisi agama orang non-Jawa Sementara ketika tentara datang mereka sebagian besar terdiri dari orang-orang muslim dari Jawa Dan nampaknya penduduk setempat menjadi korban pendudukan orang asing kata Fox Menurut Fox, tentara melakukan pesta mewah hari demi hari dengan mengorbankan harta milik penduduk Yang mengakibatkan populasi ternak terutama kambing menipis Di Kupang, korupsi yang dilakukan tentara diperkirakan meningkat 10 kali lipat Beberapa muatan kapal dari luar negeri yang dibongkar di Kupang Naik ke tangan tentara dan hanya bisa dibeli oleh penduduk dengan harga selangit Hal ini sempat menimbulkan ancaman kelaparan bagi masyarakat setempat Wartawan senior asal Pulau Sabu, Peter Aruhi, meyakini kebenaran dokumen laporan Fox tersebut Menurutnya, yang disebut PKI yang dibantai di timur termasuk Pulau Rote dan Sabu adalah anggota-anggota non-aktif Mereka kebanyakan petani buta huruf dan nelayan kecil yang berlangganan di kooperasi PKI Mereka yang masih menganut agama lokal pun disamakan dengan ateis dan ateis itu komunis Para aktivis yang selama masa itu selalu bertentangan dan kebijakan pemerintah juga digolongkan komunis Petani dan nelayan-nelayan itu sama sekali tak mengerti marxisme Bagi mereka yang penting kebutuhan mereka tersedia di kooperasi yang ternyata milik PKI, kata Peter Seorang hakim Ende Flores bernama Sujono ditangkap masa dan dibunuh hanya karena namanya sama dengan seorang buruanan PKI di Jawa Setelah itu baru diketahui dia bukanlah Sujono yang dicari Pengalaman senara juga dikisahkan Ben Boy dalam memoarnya Memoar seorang dokter prajurit Pamung Praja Menurut dokter yang saat itu berginas di Flores dan Ende, kehadiran PKI di desa-desa bertumbuh Karena PKI diplesetkan menjadi partai kooperasi Indonesia dan seterusnya Keanggotaan PKI pun diiming-iming naik hagi bagi petani kecil atau peragang keliling dan sebagainya Karena situasi ketika situasi politik berbagai berbalik arah menekan PKI Tragedi kemanusiaan yang memilih kuan pun tak terelakkan Gerakan kontra PKI berjalan cepat dan kejam sekali Aksi pengganjangan menyala-nyala dan tidak manusiawi Toko-toko komunis disiksa, dipukuli sampai luka-luka, dikirim ke rumah sakit, dikembalikan lagi Disiksa lagi, dikirim lagi ke rumah sakit sampai persediaan Alat balut yang sudah terbatas maka tidak terpuras lagi kata Ben Boy yang kemudian menegur kepala kodim setempat Di ND, keadaan tak jauh berbeda Ada orang PKI yang disiksa lalu ditembak Ada yang disiksa sambil berjalan sampai mati Ada yang dibakar hidup-hidup Boy juga menyaksikan ada dua guru yang dipenggal dan diarak masa keliling kota ND Lalu dipamerkan di tubuh tengah kota Kedua jenazah itu baru dikemburkan setelah kepala seksi satu kodim mendapat teguran Menurut Ben Boy, korban keganasan epilog G30S PKI di Flores terbesar kedua setelah Bali Selain PKI, anggota PKI, PNI, Kubu, Ali Surahman juga menjadi korban Kekanasan tak lebih ringan daripada yang dialami PKI Malah lebih ganas oleh karena ada motif pribadi Masa ini benar-benar merupakan masa gelap Dan dipenuhi bayang bulan-bulan terpatri dalam ingatan Seperti yang baru kemarin, kenang Ben Boy yang meninggal pada 23 Juni Dua rebuli, um abraço